Intro Bagi kalian yang belum menonton part 237 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako biar komplit Dan aturlah headset biar kalian nyaman Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Ternyata Dark Naruto tiba-tiba ke tempat persembunyian Kabuto Bahkan dikejar oleh siluman Jubi Di sisi lain ketika semua fokus kepada siluman Jubi yang ada di luar Tidak disangka Eida berhasil dibawa kabur oleh siluman Jubi Yang ternyata ada di dalam Gunsin Boruto pun tidak menyadarinya Dark Naruto berkata Jika membiarkan mereka lebih lama disini Maka Ego Shiba akan menemukan kita Dark Naruto serta daemon mengalahkan siluman Jubi yang ada di depan Sedangkan mereka tidak tahu dimana Eida dibawa pergi Gunsin Boruto pun memberi kabar Bahwa dirinya yang asli bersama Mitsuki Melihat para kumpulan siluman Jubi melihat membawa Eida Aku akan mengatasi mereka Sebentar lagi aku akan tiba di tempat persembunyian Setelah mereka melihat Eida Mitsuki langsung menggunakan jutsu memanggil beberapa ular ganas dari bawah tanah Ular tersebut akan menyerang target dengan serangan yang kuat Ular yang banyak itu langsung melilit para siluman Jubi Tapi siluman yang membawa Eida berhasil kabur dan akan masuk ke dalam tanda cakar Tapi Boruto sudah ada di depannya Dan menggunakan katananya menebas siluman Jubi itu Eida pun merasa malu karena ditolong oleh King Boruto Boruto berkata Eida apakah kau baik-baik saja Kita harus segera kembali ke tempat persembunyian Mitsuki apakah kau sudah mengalahkan mereka Jika sudah kembali kesini Segera mendekat kepadaku Aku akan membawa kalian semua dengan hiraisin no jutsu Mereka pun kembali dengan cowat di tempat Boruto pun berkata Jadi kenapa kau masih ada di Konoha Dark Naruto Dark Naruto berkata Waktu kita tidak banyak Aku telah ditangkap Tapi jika mereka tahu bahwa aku kabur Maka mereka akan mencariku ke tempat ini Sialan kemana kita harus pergi kata Boruto Tiba-tiba Boruto pingsan tidak sadarkan diri Bahkan penutup mata jogan Boruto lepas Dark Naruto pun melihat mata jogan Boruto Jadi itu mata sang pembunuh dewa Kemudian kita pun ke tempat Dimana tim Kakashi mulai mendekati pinggiran desa Konoha Mereka memakai burung besar buatan dari Sei Kasin Koji pun berkata Situasi desa Konoha benar-benar sangat mengerikan Ini terlihat seperti kota mati yang sudah ditinggalkan penduduknya Hokage apakah kita akan mendarat di sana? Kakashi pun menjawab Tidak Belum waktunya kita mendarat Kita harus menunggu Hanabi memeriksa kondisi desa Konoha dengan Byakugan Hanabi Jika kau menemukan sesuatu langsung kabari aku Hanabi pun berkata Baiklah Hokage Hanabi kemudian menjelaskan kepada Kakashi Bahwa para warga Konoha yang tersisa Sedang ditawan oleh para siluman jubi Tapi aku melihat ada beberapa siluman jubi sedang bertarung Hanabi pun sangat kaget Karena dia melihat Boruto sedang melawan para jubi di pinggiran desa Konoha Namun Boruto langsung menghilang Mendengar hal itu Kakashi berkata Bagus Hanabi Berkatmu kita menemukan Boruto Sei Arahkan burung ini terbang ke perbatasan Konoha Sarada pun berkata Kenapa kita menuju ke perbatasan Konoha? Kakashi menjawab Karena tidak mungkin Boruto bersembunyi di dekat Konoha Minimal dia harus bersembunyi di perbatasan Konoha Kita pun ke adegan di mana Boruto tidak sadarkan diri Melihat hal itu Dark Naruto berkata Baiklah Kurasa Aku akan kembali ke desa Konoha Aku tak ingin tempat ini diketahui oleh mereka Karena mereka hanya mencariku Aku tak akan mengatakan kalian ada di sini Kabuto pun berkata Apa maksudmu? Kita bisa mencari tempat persembunyian yang baru Walaupun Kabuto mengatakan seperti itu Dark Naruto tetap tidak mau Bahkan dia mengatakan Ku percayakan King Boruto kepada kalian Aku akan kembali ke Konoha untuk menyerahkan diri Akhirnya Dark Naruto kembali ke Konoha Agar tempat persembunyian mereka tidak diketahui oleh Ego, Shiba dan yang lainnya Tidak lama kemudian Kita diperlihatkan Dark Naruto sudah ada di depan kode Jura dan Ego Shiba Kemana saja kau pergi Dan aneh sekali para siluman Jubi bisa menangkapmu dengan mudah Apakah kekuatanmu sudah mulai melemah? Kata kode Akhirnya Dark Naruto dipenjara oleh mereka lagi Bahkan lebih ketat daripada penjara sebelumnya Dark Naruto sangat pintar karena dia mencari siluman Jubi Agar menangkapnya dan berpura-pura kalah Dark Naruto pun berkata Baiklah, aku sudah berupaya yang aku bisa Sekarang saatnya kau untuk bertindak Boruto Apakah kau akan merebut desa Konoha atau tidak? Ku tunggu balasanmu Jika saja aku tidak melihat mata joganmu aktif Aku takkan mungkin menyerahkan diri kembali ke sini Kita pun ke tempat Kabuto berada Ini benar-benar tidak masuk akal Kenapa Dark Naruto yang sebelumnya adalah musuh? Sekarang bahkan menolong kita Mitsuki berkata Lalu apa yang terjadi sekarang dengan Boruto Kabuto? Apakah dia masih kelelahan? Kabuto pun menjawab Aku rasa memang begitu Karena aku menganalisa bahwa dia akan sadar setelah 10 hari Namun ini baru satu hari dia sudah sadar Dia masih sangat kelelahan efek bertarung dengan Ego Shiba sebelumnya Eida kemudian mengatakan sesuatu Bahwa Dark Naruto menyimpan rahasia yang benar-benar tidak terduga Dia menjelaskan kepada Kabuto dan Mitsuki Bahwa Dark Naruto memang sengaja menyerahkan diri Agar tempat ini tidak ditemukan oleh Ego Shiba Dan kalian sangat beruntung Karena sepertinya Ego Shiba belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan Dewa Shiba sebenarnya Jika tidak, dia sudah pasti menemukan tempat ini Aku tak tahu apa artinya ini Tapi Dark Naruto mengetahui sesuatu tentang mata Jogan Boruto Kabuto berkata Apakah kau baru saja melihat dia dengan seneringanmu Eida? Itu benar Aku telah melihatnya Dia sengaja menyelamatkan kita Karena dia melihat mata Jogan Boruto aktif saat Boruto tidak sadarkan diri di depannya Mitsuki kemudian mengusulkan sesuatu Jadi, apa menurutmu kita selamatkan dia dari mereka secara diam-diam? Aku sangat penasaran dengannya Kabuto pun setuju apa yang dikatakan Mitsuki Karena aku punya tugas yang belum ku selesaikan dengannya Aku ingin membuat Dark Naruto menjadi semula Eida pun kaget Maksudmu, kau akan membuat Kawaki terlahir kembali Kabuto pun dengan senyuman menjawab Benar sekali Eida Aku sudah mempersiapkan semuanya Tapi aku tidak begitu yakin Apakah cara ini akan berjalan dengan mulus? Tapi kita layak mencobanya Eida mengatakan Tapi jika itu dilakukan Maka ego Naruto juga akan terlahir kembali Tapi itu sudah menjadi konsekuensi kita Baiklah, jika itu bisa membuat Kawaki kembali Aku akan mendukungmu Dan tiba-tiba Kakashi datang dengan cepat mengatakan Aku juga akan ikut misi kalian Untuk menyelamatkan Dark Naruto Tidak kusangka Tempat ini bisa anda temukan dengan cepat Rokudaime Hokage Katakabuto Dan untuk membantu misi kali ini Aku akan memerintahkan beberapa Uchiha Shin Membantu misi penyelamatan kita Tanpa basa-basi ataupun menjelaskan bagaimana caranya Mereka bisa menemukan tempat ini Kakashi langsung membuat rencana untuk menyelamatkan Dark Naruto Setelah semua sudah selesai Mereka langsung bersiap menuju ke desa Konoha Tapi Sarada berkata Maaf Tuan Hokage Tapi apakah aku tetap disini menemani Boruto Kakashi pun memperbolehkannya Kemudian daripada itu Kabuto bersama beberapa Uchiha Shin dan tim Kakashi Langsung tancap gas pergi ke Konoha Eida bersama Demon tidak ikut Sarada menjaga Boruto Namun tiba-tiba Boruto terbang dan mengeluarkan Karma Biru Bahkan mata Joganya menghilang dan berubah menjadi mata Byakugan Sarada pun berkata Kau pasti Momoshiki kan Aku merasakan aura chakra yang berbeda Momoshiki berkata Benar sekali Aku adalah Momoshiki Aku bisa mengendalikan tubuh Boruto Karena dia saat ini benar-benar sedang tidak bisa berbuat apa-apa Jadi aku akan langsung menyerang Ego Shiba Selagi dia belum membangkitkan kekuatan Dewa Shiba Otsutsuki Sarada pun mengajak Demon untuk menahan Momoshiki Tapi Demon tidak memperdulikannya Jika kau melawan Ego Shiba Maka kau akan mengorbankan tubuh Boruto Tapi Momoshiki tidak peduli Aku sudah muak dengan Boruto Dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya saat melawan Ego Shiba Sarada pun tak percaya mendegar kalimat itu dari Momoshiki Momoshiki pun terbang menuju ke Konoha untuk bertarung dengan Ego Shiba Sialan, dia terbang sangat cepat Sarada pun langsung membangkitkan Susano Armor di punggungnya menjadi sayap Dia pun mengejar Momoshiki Kenapa ini harus terjadi sekarang? Padahal mereka sedang menyelamatkan Dark Naruto Kau benar-benar sangat merepotkan Momoshiki Sialan Di sisi lain tim Kakashi sedang mengawasi tempat sekitar Dan Hanabi menemukan Dark Naruto di penjara Tapi tiba-tiba dari kejauhan Momoshiki atau Borushiki Mengeluarkan rasengan yang sangat banyak menembakkan ke arah desa Konoha Membuat tim Kakashi terkejut Apa yang dilakukan oleh Boruto? Hanabi pun berkata bahwa dia bukan Boruto Dia sedang dikendalikan oleh sesuatu Baiklah tidak ada pilihan kata Kakashi Selagi ada keributan Kita selamatkan Dark Naruto dengan cepat dan tinggalkan tempat ini Jura pun langsung datang menghampiri Borushiki serta berkata Aku sangat kaget Kau datang kesini bahkan masih hidup setelah melawan Ego Shiba Tapi situasi tidak terduga terjadi Ego Shiba pun datang dan mengatakan Kali ini kau tidak akan selamat King Boruto Kami berdua akan melawanmu Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!